Selamat menikmati Di pusaka Sindang Reret, Festival Kuliner Sunda akan menyajikan 350 jenis makanan dan minuman khas Sunda yang lejat dan autentik, langsung oleh para chef handal dari restoran Sindang Reret. Dalam perjalanan 50 tahun ini, Sindang Reret bisa dibilang sudah menjadi salah satu ikon restoran Jawa Barat yang konsisten, melestarikan budaya, khususnya di bidang kuliner. Konsisten menjaga kualitas dan cita rasa membuat Sindang Reret ini menjadi salah satu restoran Sunda paling dicari konsumen. Tidak heran jadinya jika semua presiden sudah pernah makan di Sindang Reret. Di hut ke-50 ini, Teti berharap restoran Sindang Reret selalu bisa menyajikan warisan resep makanan khas Sunda secara turun-menurun kepada masyarakat Indonesia sampai dunia. Lebih dari itu, bagi Teti yang kini meneruskan bisnis keluarga ini, restoran Sindang Reret bukan hanya ladang untuk berbisnis, namun menurutnya juga sebagai sarana untuk melestarikan sekaligus mengenalkan budaya Sunda. Untuk itu, festival kuliner Sunda nanti akan dimeriahkan dengan berbagai aktivitas menarik, seperti loma memasak, loma pasang giri, jaipong bagi anak dan remaja, dan penampilan dari saung angklung ujo. Nah, untuk anda yang tertarik menghabiskan akhir pekan di festival kuliner Sunda, cukup siapkan budget sebesar 100 ribu rupiah saja untuk membeli paket pocer wargbisan. Dengan budget 100 ribu, anda sudah bisa menikmati 350 jenis makanan di sana. Dari makanan pembuka, makanan utama, minuman, hingga cemilan. Kalian pasti penasaran kan tempatnya di mana? Nih, semoga kita alamat yang di bawah. Terima kasih telah menonton!